Pemirsa, pelaksanaan Kitan Masal dalam rangkaian memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut pada 9 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan. Sabtu pagi mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dan selain Kitan Masal, jajaran Dinas Kesehatan Lantamal 13 Tarakan juga memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut yang digelar serentak secara nasional melalui virtual. Bagaimana jalannya kegiatan tersebut? Mari simak reportase Tim Liputan EkoTorTV berikut ini. Pemirsa EkoTorTV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan. Hari ini 9 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut dilaksanakan Kitan Masal yang diikuti puluhan anak di Kota Tarakan. Bagaimana jalannya kegiatan Kitan tersebut? Mari ikuti reportase Tim Liputan EkoTorTV berikut ini. Bertempat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Ilyas Tarakan, sejak pagi, anak-anak peserta Kitan Masal berdatangan dan menunggu giliran untuk dilakukan Kitanan. Sebanyak 82 anak dari sejumlah wilayah di Kota Tarakan yang telah didata sebelumnya, satu persatu anak pun di Kitan oleh tim dokter yang telah disiapkan oleh Lantamal 13 Tarakan. Nampak dari raut wajah anak-anak yang di Kitan begitu ceria dan senang saat akan di Kitan. Begitu juga dengan orang tua atau yang mewakili anak-anak tersebut, mereka sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Seperti salah seorang perwakilan dari anak peserta Kitan, Umi Titi, mengatakan dirinya sangat senang dengan kegiatan ini karena sangat membantu. Dari kami, ya, sangat bersyukur sekali dari Yasan Asakindas Lumit Pantai, anak-anak panti kami bisa ikut sunat masal di hari kesehatan Rumah Sakit Angkatan Laut ini. Ini luar biasa. Kami sangat berbantu dengan adanya program ini, sunat masal bersama. Ada berapa... Kami, alhamdulillah dapat anak-anak, ada 12 anak ikut bersama sunat masal pada hari ini. Harapan ke depannya berapa? Harapan ke depan, semoga Angkatan Laut, ya, ini sukses dan senantiasa setiap tahun mengadakan acara-acara. Karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mampu. Selain memberikan apresiasi yang baik untuk TNI Angkatan Laut, masyarakat juga berharap ke depan kegiatan sosial seperti ini akan rutin dilakukan khususnya oleh Lantamal 13 Tarakan karena dinilai sangat membantu masyarakat Tarakan. Sementara itu, pada rangkaian peringatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut 9 Oktober 2021, Dinas Kesehatan Lantamal 13 Tarakan juga turut menghadiri acara peringatan secara nasional yang digelar melalui virtual. Pemirsa, demikian reportase kami di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilyas Tarakan. Saya Betaria Susan dan Juru Kamera Hendy Rustani melaporkan untuk Ekuator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!